Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan melanjutkan topik pembahasan kita dalam mata kuliah instrumentasi 2 yakni alat hematologi analyzer Apa itu alat hematologi analyzer? Yuk simak jelasan berikut ini Hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk memiksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau bekas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan Bagaimanakah prinsip kerja dari instrumen hematologi analyzer? Di sini hematologi analyzer bekerja mengikuti prinsip dari flow sitometer yakni suatu metode pengukuran jumlah dan sifat-sifat sel yang dibungkus oleh aliran cairan melalui celah sempit ribuan sel akan dialirkan di sini kemudian nanti sel dapat melewati satu per satu di sini mau terjadi perhitungan jumlah sel dan ukurannya Nah, alat ini memberikan informasi intraseluler termasuk juga inti sel tersebut Jadi di sini terjadi pengukuran dan penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang glomba tertentu dengan larutan atau sampel yang dilewatinya Jadi di sini mengikuti prinsip light scattering di mana metode ini sel dalam satu aliran melewati celah di mana bekas cahaya difokuskan ke sensing area Apabila cahaya tersebut mengenai sel diletakkan pada sel itu tertentu akan menangkap bekas-bekas sinar sesudah melewati sel Nah, ini adalah bagian dari pemahaman tentang flow sitometry Cuma di sini sampel, kemudian ada cairan yang masuk Untuk alat hematologi analyzer, di sini kita akan menggunakan cairan dilusi Kemudian di sini cairan masuk, masuknya melewati sampel-sampel Nanti sampel akan melewati satu lubang seperti ini Sehingga nanti bekas cahaya akan mengenai lubang seperti ini Ada satu lubang seperti ini, nanti akan mengenai jumlah, apa itu, menghitung jumlah sel yang masuk Bagaimanakah cara kerja hematologi analyzer Di mana sampel darah yang sudah dicampur dengan legend dilusi Sebanyak 200 kali proses hemolizing Untuk mengukur jumlah leukosid Jadi nanti yang pertama kali duga adalah leukosidnya Berikutnya, dilakukan dilusi lanjutan Sebanyak 200 kali jadi 40 ribu kali Untuk mengukur jumlah eritrosid dan trombosid Semua data yang diperoleh diolah di mikroprocessor dan ditampilkan dalam layar Nah, ini adalah tentang cara kerja dari alat hematologi analyzer Jadi di sini sampel darah yang diambil Dari melalui proses sampling Dimasuk ke tabu ADTA Nah, kemudian nanti dari ADTA di sini Ini nanti diberi cairan dilusi Dan nanti dihubungkan dengan alat hematologi analyzer Dari alat hematologi analyzer ini dapat data-data seperti ini ya Nanti data-data seperti ini nanti disesuaikan dengan ring pemiksaan hematologi Bagaimana ring pemiksaannya Ini adalah ring nilai laboratorium untuk hematologi Jadi di sini alat ini merupakan alat pemiksaan hematologi rutin ya Jadi nanti bisa peksa apa saja Pertama bisa memeriksa hematologi secara lengkap Ada hemoglobin, ada eritrosit, trombosit, lanjut darah Kemudian menghitung jenisnya bagaimana Dan ini juga bisa melihat Mengenai fungsi hati Misalkan SQT, SQPT, dan lain-lainnya Nah, ini adalah nilai laboratorium skala normalnya Jadi nanti hasil pemiksaan ini nanti Dicocokkan atau dilihat bagaimana Sekala nilai pemiksaan ini Apa saja kelebihan dari hematologi analyzer Hematologi analyzer memiliki tiga keutamaan Dibanding cara manual Pertama, kita lebih efisiensi waktu Dimana sampelnya membutuhkan pemiksaan sekitar Waktunya hanya 2-3 menit Dan ini lebih cepat dibandingkan kita secara manual Untuk sampelnya, hanya membutuhkan sampel Dalam jumlahnya sedikit Untuk kelebatan hasilnya Jadi di sini hasil dikeluarkan oleh hematologi analyzer Ini biasanya sudah melalui proses Selatik kontrol dari laboratorium tersebut Lantas, apa kelemahan dari alat ini? Kelemahan hematologi analyzer adalah Dalam menghitung sel-sel abnormal Seperti dalam pemiksaan hitung jumlah sel Ini bisa saja nilai dari hasil hitung Semisal leukosit atau tombosit Atau bisa saja rendah Karena ada beberapa sel yang tidak terhitung Dikarenakan satu-satunya memiliki bentuk yang abnormal Bagaimanakah secara merawat alat hematologi analyzer? Pertama, kita harus menyimpannya dengan baik di tempat yang datar dan kering Kemudian darah kebersihan alat Dan kita perlu melakukan pengecekan secara bekala Pastikan tidak ada darah yang menggumpal Karena akan merusak hasil jika tersisat Mengenai verifikasi dan kalibrasi hematologi analyzer Dilakukan minimal selama 6 bulan sekali Ada perawatan preventif besar atau penggantian bagian-bagian penting Yang mungkin mempengaruhi kinerja dari alat ini Laboratorium harus memverifikasi kalibrasi dari sistem tes Sebelum melanjutkan pengujian pasien dan pelaporan hasil Nah, di sini perlukan sistem QC yang baik dari laboratorium pengujian Menggunakan hematologi analyzer Dimana nanti hasil nilai QC-nya harus sesuaikan dengan hasil verifikasi kalibrasi Yang dilakukan sebelum QC Untuk cek-recek dan tabel syutingnya Pertama, periksa teknik sampling dan jenis spesimen yang digunakan Cek suhu ruang Apakah sudah memenuhi suhu pada 18 hingga 20 decelsius Selanjutnya, kondisi meja untuk alat tersendiri Harus terbuat dari beton dan gunakan termometer keuangan Nah, cek cara penyimpanannya Dalam penyimpanan, lakukan homogenisasi Sebelum mengukur minimal 1 menit Dan lebih bagus lagi, setelah sampling Masukkan darah dengan penggila khusus yang sebut rotator Pastikan, alat telah di-warm-up Alat-alat sudah dinyalakan lebih dahulu Dan telah dibuat base-nya atau background-nya Cek kondisi volume dan kemasan Requent diluen, lease, dan rinse Jadi nanti harus mengecek bagaimana kondisi requent pada alat tersebut Lakukan pencucian setiap 20 sampel running Lakukan pemeliharaan dengan menggunakan Lautan pencuci hipokorin setiap minggunya Lakukan setiap 2 minggu sekali atau 11 kali Menggunakan larutan enzim digestif EZ cleanser Untuk menghancurkan sisa bekuan Atau sisa pembuangan darah yang tidak sempurna Berikutnya, jangan gunakan alat ini selama 24 jam full Tanpa istirahat Karena apa? Kan dapat berakibat kesalahan pencucian alat Dan kesalahan keakuratan alat berkurang Gunakan jarak kontrol yang masih baru Dan tidak ekspited Konsultasikan setiap hasil Dari alat teknologi analyzer Kepada staff ahli laboratorium Sekian penjelasan mengenai hematologi analyzer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat tambahan yang digunakan yaitu Spuit, mikro pipet, torniquet, tabung reaksi dan rak tabung EDTA 10%, alkohol swab dan kapas kering Dan tidak lupa alat hematologi analyzer Kemudian cara kerjanya Ambil EDTA 10% sebanyak 30 mikroliter Dan masukkan ke dalam tabung reaksi Kemudian lakukan pengambilan sampel darah pasien Masukkan sampel darah sebanyak 3 ml Kedalam tabung yang sudah berisi 30 mikroliter EDTA 10% Kemudian homogenkan Lebih baik menggunakan parafilm agar darah tidak lisis Lalu hubungkan steker dengan aliran listrik Dan Nyalakan UPS dengan cara menekan tombol power Kemudian nyalakan alat hematologi analyzer Dengan cara menekan kedua tombol yang berada di belakang Tunggu sampai alat siap digunakan Lakukan pengukuran belangkau terlebih dahulu Setelah selesai Lakukan pengukuran sampel Dengan cara memasukkan sampel darah Kedalam jarum yang keluar dari alat hematologi analyzer Hasilnya akan keluar pada layar Dan hasil yang tidak sesuai dengan nilai normal Akan terdapat tanda minus atau plus Matikan alat apabila selesai digunakan Matikan alat apabila selesai digunakan Jangan lupa tekan kembali kedua tombol yang berada di belakang alat Dan langkah terakhir